Intro Sodakoh yang diatas namakan ibu atau bapak yang sudah meninggal Ini hukumnya bagaimana? Sedekah atau sodakoh yang diatas namakan orang tua Entah bapak atau ibu yang sudah sedoh, sudah meninggal Terkait dengan hal ini itu ada perbedaan Perbedaan pendapat di tengah orang-orang Islam Pendapat pertama itu mengatakan boleh Sedangkan yang kedua mengatakan tidak boleh Semuanya berlandaskan dengan dalil Baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis nabi Pendapat pertama yang membolehkan itu berdasar hadis nabi yang kurang lebih Bunyinya Nabi pernah bersabda Dulu pernah ada seseorang datang kepada nabi Orang ini mengatakan Sesungguhnya ibuku telah meninggal secara tiba-tiba Dan aku mengira Aku yakin bahwa jika ibuku itu bisa berbicara nisaya dia akan bersedekah Fahallaha ajrun intasodak tu'anha Kata orang tadi kepada nabi Apakah ibuku itu akan mendapatkan ajar, pahala Jika aku bersedekah atas namanya Nabi menjawab Selain itu Ada pula yang dijadikan landasan hukum bagi yang membolehkan Sabda nabi Menjawab Pertanyaan dari seseorang Inna abi mata Sesungguhnya ayahku Kalau tadi ibunya Sekarang bapaknya Inna abi mata Watarokamalan walem yusi Sesungguhnya ayahku wafat Meninggal Dan meninggalkan harta Tetapi tidak berwasiat Fahal yukafiru anhu An Atasodda ko'anhu Apakah Bisa menjadi kafaroh dosa-dosanya Jika aku bersedekah atas namanya Nabi menjawab Kola na'am Nabi menjawab begitu Nah ini yang pertama Yang kedua Itu Tidak membolehkan Mengapa Karena Allah berfirman Wa alaysalil insan illa mas'ah Dan Tidaklah setiap manusia itu Memperoleh Atau mendapatkan dari apa yang dia usahakan Man amila salihan fali nafsih Wa man asa'a fa'alayha Siapa yang berbuat soleh Berbuat baik Amal soleh Maka untuk dirinya sendiri Nah kalau dia bersedekah Ya Pahala sedekah itu untuk dirinya Tidak bisa untuk orang Lain Wa man asa'a fa'alayha Begitu pula Kalau dia berbuat Dosa Maka dosanya Kembali kepada dirinya Bukan kepada orang lain Lata ziru wa zirotun Wizra ukhra Samping itu Allah juga berfirman Waltan zhur nafsum Ma qaddamat lihut Hendaknya Masing-masing jiwa Itu Memperhatikan Memperhatikan Bekal untuk hari esok Artinya Hari perjumpaan Dengan Allah Ini ada Dua pendapat Yang Tidak bisa Bertemu Kemudian Ada pula yang memahami Bahwa Sedekah Atas nama Orang yang meninggal Berdasarkan Zuhir hadis tadi Ya hanya Berlaku untuk Bapak ibunya saja Sehingga Tidak berlaku Bagi orang lain Selain Bapak dan Ibunya Sesuai dengan Zuhir hadis tadi Nah kita bagaimana Nah kita ini Hidup Masih hidup Belum tentu Amalan kita Itu bisa Sudah cukup Membawa kita Ke surga itu Belum tentu Belum tentu Maka Bapak ibu kita Saudara-saudara Kita Yang muslim Muslimah Yang Kodarullah Sudah mendahului Maka Mari kita Doakan Semoga Diampuni Dosa-dosa Beliau Ada pun Sedekah Mari kita Yang masih hidup Kita sedekah Untuk diri kita Karena Belum tentu Amal Ibadah kita Amal Baik kita Sampai hari ini Itu sudah cukup Membawa kita Masuk ke surganya Allah Belum tentu Samping itu Iza matal insan Inqota anhu Amaluhu Illa min salasah Orang yang sudah Meninggal Itu sudah terputus Semua Kecuali tiga Kecuali tiga hal Illa min sodakatin jariyah Awa ilmin yuntafa'ubihi Awa ladin soleh Yadra'ullah Mari kita Yang masih hidup ini Kita sedekah Untuk diri kita Sudah pun Saudara-saudara kita Orang tua kita Yang sudah Meninggal Kita doakan Sudah kita Saling menghargai Tidak perlu Saling meributkan Semuanya Berdasarkan Dalil Nah ini namanya Iktilaf Khilaf Semua berdasarkan Dalil Maka Saling menghargai Ya ada lagi